Kemenisa Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar solat istisko nasional di pelataran Masjid Istiqlal Jakarta minggu pagi tadi. Pelaksanaan solat istisko ini sebagai bentuk harapan dari WAPRES agar musim kemarau panjang segera berakhir di Indonesia. Pelaksanaan solat istisko ini dipimpin oleh Imam Haji Hasanuddin Sinaga dengan kotip Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wakil Presiden mengatakan meski berbagai upaya maksimal telah dilakukan namun perlu diiringi dengan doa. JK juga merasa bersyukur karena hujan sudah mulai turun di beberapa hari terakhir di beberapa daerah yang terkena dampak asap. Sejumlah warga ibu kota juga turut melaksanakan ibadah ini bersama dengan JK. Hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Kepala Bapenas Sofian Jalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kalau kita lihat karena begitu besarnya negeri kita ini, maka tentu upaya manusia dan doa lah yang biasa menyatakan ini. Upaya manusia kita semua sudah maksimal dari udara, dari darat, tentu doa juga tentu kalau upaya sudah maksimum maka harus dibayar dengan doa selalu.